Dari Indonesia untuk Indonesia, Jamat Salahudin mempersembahkan Sarasehan Aktivis Daulah Kampus Indonesia Berisikan Stadium General, Rapim Nas, Seminar Nasional, Islamic Lecture, Diskusi Tokoh, Pabrik Akbo, LDK Filet, dan Kumpas Seni Budaya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum ya ahi ya ummi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 hal yang menunjukkan jati dirinya dalam konteks sosial dan lingkungan di daerahnya mas jenis maka kita ingin menunjukkan Ya mungkin ini ciri khas kami Bisa jadi ini corak kami Dalam menciarkan Islam di UGM Dan mungkin bisa teman-teman Kita kan share ilmu Ini corak kami Bagaimana kami Melakukan cohan Islam di UGM Nah Dalam rangkaian 3 hari ini Kami harapkan selama 3 hari Teman-teman akan merasakan Bagaimana corak Da'wah Islam yang ada disini Bagaimana corak da'wah Islam yang ada di Bumi Jogjakarta Walaupun Kalau boleh saya bilang 3 hari di Jogja itu teman-teman gak akan merasakan Jogja Butuh 2 bulan disinilah Jadi kapan-kapan kalau teman-teman KKN di Jogja saja Biar teman-teman akan kasihkan ke Jogja Sarasaya ADK Sarasaya Nasional Aktifis Da'wah Kampus Indonesia Ini bertujuan memperlatarisya terakhir kita Aktifis Da'wah Kampus itu yang pertama Yang kedua Meningkatkan peran aktif LDK Untuk memperdayakan masyarakat Indonesia Kemudian Yang ketiga Membangun citra positif LDK Melalui kegiatan yang berguna Yang keempat Menggelarakan semangat pemuda Islam Menuju kebangkitan umat Islam di dunia Yang kelima Mensinergiskan visi dan gerak FSDK Indonesia Dan yang terakhir adalah Membangkitkan solidaritas kita Sebagai aktivis Da'wah Kampus Indonesia Untuk Palestina Agenda yang bertajuk Agenda yang bertajuk Revitalisasi peran lembaga Da'wah Kampus Dalam membantu karakter pemuda Islam Ini adalah Hasil dari Panitia ya Haris dari Panitia Dan juga korengasi dengan Kawan-kawan di Puskomna Kita tahu bahwasannya Kondisi kita sekarang adalah Korum yang mana mempunyai 32.000 anggota Aktivis Da'wah Kampus Dan 780 LBK di seluruh Indonesia Dan dengan jumlah yang luar biasa Banyak sekali ini Ini wajib bagi kita Untuk memberikan kontribusi yang positif Untuk Indonesia Karena kita lihat Karena kita lihat Lembaga-lembaga lain gitu ya Yang jumlahnya banyak gitu ya Itu belum bisa Belum mampu Memberikan kontribusi yang positif Untuk sekarang gitu Dan ini Dengan adanya Sarasayaan ADK ini Ana mengajak kawan-kawan semua Untuk bisa nge-revitalisasi peran kita Peran APSALDK Untuk membangun karakter pemuda Islam Itu sendiri untuk membangun Indonesia Nah selain tujuan-tujuan Yang saya sebutkan tadi di atas Ada agenda yang luar biasa penting juga Di Sarasayaan ADK ini Yaitu adalah Rapimnas ya Rapat Pimpinan Nasional FSLDK yang kedua Jadi disini kita akan evaluasi Evaluasi kepengurusan kita Selama satu tahun kebelakang Baik dengan Puskomnas dan tim-timnya gitu ya Para BK dan para BB Itu kita akan mengevaluasi itu Selama satu tahun kebelakang Dan kemudian kita juga nanti akan Coba merumuskan beberapa kredit sein Untuk ke depan Apa yang harus kita lakukan Sebagai forum terbesar di Indonesia Gitu Jadi itu Itu adalah salah Yang kedua Salah satu Tujuan dari agendanya Sarasayaan ini Yang merupakan memang agenda yang paling Urgent disini Gitu Kemudian mengingatkan lagi kepada kawan-kawan semua Saudara-saudaraku Semua yang ada disini Tepat 83 tahun yang lalu Para pemuda juga ini mengadakan acara seperti ini gitu ya Kongres Kongres pemuda Yang pada waktu itu itu menghasilkan Sumpah pemuda yang kita tahu gitu ya 28 Oktober 1928 Itu menghasilkan Sumpah pemuda Disana Dan harapan besar Bagi saya dan kawan-kawan semua Dan mudah-mudahan untuk kita semua Kita bisa memberikan juga Kontribusi juga Dengan pemikiran-pemikiran kita di acara ini Di hari-hari yang bersejarah ini Mungkin Kalau sumpah pemuda Itu 83 tahun yang lalu Itu masih terkenang Di hati para Aktifis-aktifis di Indonesia Dan mudah-mudahan acara kita Sarasayaan ADK ini Ini juga bisa dikenang Oleh penerus-penerus kita ke depan Amin Mengingatkan juga Dulu Para pemuda itu menyampaikan Tiga gitu ya Tiga sumpah Yang Mereka ucapkan pada waktu itu 28 Oktober Dan pada kesempatan ini Saya mengajak kawan-kawan juga Untuk bersumpah Bersumpah Sumpah aktivis dawa kampus Untuk itu Saya persilakan kawan-kawan untuk berdiri semua Kemudian ikuti kata-kata saya Tangan di atas semua Oke Sumpah aktivis dawa kampus Indonesia Sumpah aktivis dawa kampus Indonesia Kami Aktifis dawa kampus Indonesia Kami Aktifis dawa kampus Indonesia Mengaku bertumpah darah satu Mengaku bertumpah darah satu Tanah air penuh kemakmuran Tanah air penuh kemakmuran Kami Aktifis dawa kampus Indonesia Kami Aktifis dawa kampus Indonesia Mengaku berbangsa satu Mengaku berbangsa satu Bangsa tanpa kebodohan Bangsa tanpa kebodohan Kami Aktifis dawa kampus Indonesia Kami Mencucuk bahasa persatuan Mencucuk bahasa persatuan Bahasa tanpa kekerasan Bahasa tanpa kekerasan Silahkan dulu kembali, terima kasih Ya, kawan-kawan Mudah-mudahan ini bisa Ditanamkan dalam hati kawan-kawan semua Saudara-saudara semua Mudah-mudahan ini bukan hanya sejarah sumpah Tapi ini merupakan bukti Dan harapan setelah agenda ini selesai Kita akan membuktikan sumpah-sumpah kita ini Memberikan kontribusi positif Untuk bangsa Indonesia Untuk peran pemuda kita Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Tersemangat dan jalani agenda-agenda Di Sarasan Arsaleca Indonesia Ini dengan Hikmat gitu ya Dengan tertib dan harapannya juga Kawan-kawan bisa mengambil ibroh Bisa mengambil pelajaran dari Apa-apa yang didapat pada hari ini Dan kemudian yang ketiga Harapan saya juga Kawan-kawan bisa Memberikan informasi-informasi Apa-apa yang didapat Dari agenda ini kepada kawan-kawan kita Yang mungkin tidak berkesempatan hadir disini Mungkin itu Kami atas nama dari Tektorat khususnya Tektorat Pemahasiswaan Mengucapkan selamat datang Mengucapkan terima kasih Dan apresiasi yang tak terhindar Sehingga saudara Dari berbagai macam kampus Bisa hadir disini Dan saya yakin Kalau Indonesia dipimpin oleh orang-orang Seperti ini Maka hasilnya Tidak akan seperti ini Tidak akan seperti ini Nah oleh karena itu Ada beberapa pesan sponsor Yang perlu kami sampaikan Saya kebetulan sebagai Direktur Pemahasiswaan Dan oleh teman-teman Sebagai Koordinator Pak Kuyuban Pembantu Rektor Bidang Pemahasiswaan Seluruh Indonesia Oleh karena itu Kalau tadi Bapak Ketua kita Dari UNILA Maka disana ada Pak Narto Pembantu Rektornya Atau Wakil Rektornya Yang dari UNSIA Maka ada Pak Rusli Kalau ada yang dari UNEPAL Maka kemudian ada Pak Tartiono Pokoknya semua PR3 seluruh Indonesia Insya Allah 70% ada di HP saya Nah oleh karena itu Pesan sponsornya adalah Pertama Apakah dakwah kampus ini Telah tergarat dengan baik Atau belum Ya Tidak usah dijawab Tidak usah dijawab Kalau dulu Dokter Mansur itu Sebagai Ketuanya Kebetulan saya Sebagai Sekretarisnya Nah Kalau Dulu kita bisa Berprestasi Seperti itu Seharusnya Saudara itu Prestasinya harus Minimal 10 kali lipat Minimal Jadi sekali lagi Pertanyaan yang pertama Karena di dalam Al-Quran Itu banyak pernyataan Atau pertanyaan Sekali lagi Di Al-Quran Banyak pertanyaan Apakah dakwah kampus ini Telah tertata Tergarat dengan baik Hingga nanti Misalnya Dari Manapun Ya Dari Unpah Misalnya Saya tinggal tanya Pak Trias Pak elektornya Yang berjalan Gimana Pak Trias Dari kampus Di sana Ada enggak data Tentang ini Ada enggak Tentang ini Pertanyaan yang kedua Adalah Adalah Apakah dakwah kampus ini Sudah mampu Menunjukkan Sebagai satu Wahmatan Limhan Apakah dakwah kampus ini Adalah menunjukkan Sebagai orang-orang Akli surga Salamun Kaulam Mirwab Mirwab Kalimat-kalimat Ucapan-ucapan Perlaku-perlaku Yang sangat Luar biasa Nah Pertanyaan yang ketiga Kok bisa Nah Ini Pertanyaan yang ketiga Kok bisa Aktifis Dawa kampus Yang seperti ini Kok kemudian Di kampus-kampus Itu Etikanya Mulai hilang Bahkan Bahkan kemarin Saya tidak perlu menyebut Dari perguruan tinggi mana Ada mahasiswa Yang kemudian Mengubah nilainya Itu tidak tanggung-tanggung 29 mata kuliah Yang diubah Dan kemudian Dia menambahkan Tiga mata kuliah Dari Dengan mengucapi Nalilahi Maka kemudian Kita dorong Agar mahasiswa itu Dibuangkan Kok bisa Kemudian Ada Sohid-sohid kita Hekwan akhwat kita Yang kena NII Dari Muhammadiyah Malang ada Muhammadiyah Malang Angkat tangan Salam untuk Pak Joko ya Kemarin kehilangan Sepuluh mahasiswa Kok bisa Sehingga ini Seharusnya Yang paling bertanggung jawab Adalah sodara Ya Sekali lagi Kok bisa Masuk NII NKA Macem-macem Demikian juga Kok bisa Yang Ini sampai ada SMS itu Dari seorang mahasiswa Anda ikut anggota kami Untuk mengepum daerah Yogyakarta Semua akan kami persiapkan Mulai dari rumah kos Sepeda motor Pistul dan lain-lain Sebagai imbalan Anda akan kami bayar 745 juta Jangan melapor Ke siapapun Anda akan kami Pancu terus Jika Anda Macam-macam Akan kami Akan kami latih selama 6 bulan Inilah Tolong Mulai detik ini Anda untuk tadi Sumpahnya Ditambah dan ditambah Bahwa mulai detik ini Tidak ada Yang mampu untuk menerobos Kecuali kalimat Kemudian Kok bisa Mahasiswa kok berkelaki Ayo dari Makassar mana ya Kok bisa Barang siapa yang menyakiti Satu makhluk Maka sama saja Dia menyakiti Seluruh makhluk Yang ada di bumi ini Silahkan lihat Barang siapa yang Membunuh Satu makhluk Maka dia Sama dengan Membunuh Seluruh makhluk Termasuk Bapak ibunya Dibunuh Oleh Mahasiswa Nah oleh karena itu Tadi Anda sudah Bersumpah Tidak akan ada Kekerasan Verbal Tidak mau Apalagi Kemudian Membacar Kampusnya Borontalo Mana Borontalo Pakotas Pertanian Sama Pakotas Teknik 15 orang Yang sedang diproses Untuk digualkan Kita tidak main-main Ya Sekali lagi Kita tidak main-main Tinggal pilih Masih bisa kita bina Atau perlu kita binasakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 konseptabilitas mungkin ini syarat cukup tetapi kalau hanya ini saja maka dia akan diperalak Hai nah yang ketiga yang menjadi hal penting yang kita miliki kaitan dengan profesionalitas saya kira ADK ini punya profesi di bidangnya masing-masing ya dengan masa tiga tahun empat tahun sampai maksimum sekitar lima tahun atau lima tahun setengah itulah profesionalitas dibangun Hai kawan ADK Indonesia Mari bersatu membangun Nusantara Satukan iman di dalam Islam menjunjung Ibu bertiwi situasi sosial manitik yang ada saat ini berbeda sama sekali dengan yang terjadi pada tahun 1986 pada waktu itu adalah puncaknya era Hai tahun 86 itu dua tahun setelah peristiwa Tanjung Priyuk saya tidak tahu apakah ini sudah lahir ataupun ya tahun 84 besok Tanjung Priyuk membuat situasi hubungan sebarang pemerintah dan umat Islam itu semakin mengeras dan kemudian berujung kepada pengawasan dan belakang progresif terhadap kegiatan keislaman pada situasi seperti itu bersamaan dengan politik pemindahan kemahasiswaan yang dikenal dengan istilah NKPB kata tumbuh satu perkembangan yang saya yakin itu di luar analisis dan pekerjaan berkiraan siapapun yaitu di kampus masing-masing tentu punya cerita yang yang khas yang berbeda satu sama lain bagaimana di UPN bagaimana di UPI bagaimana di IPB bagaimana di TV begini kchten ya kamu ikut tapi satu hal adalah bahwa di tengah represi penguasa teman-teman pemuasa kampus terhadap kegiatan kemahasiswaan disediatoan tumbuh jadi ini blessing in disguise ditempat tersebut dari politik represif terhadap kampus membuat mahasiswa itu, kemudian menemukan satu modus kegiatan baru, yang disebut kebanyakan, tadi saya sudah enakkan, ya waktu di kampus. Lalu di UPN, mungkin di situ ditambahin dengan cerita pertentangan antara HMI dan UPN ini, di seluruh lembaga kemahasiswa, lembaga kemahasiswa yang ada pada waktu itu. Saya masih ingat bagaimana pertarungan Senat pada waktu itu selalu keluar lain yang berputar antara HMI dan UPN ini. Jadi, Islam itu seolah-olah kewakili oleh HMI, kalau UPN itu bukan Islam. Jadi, polarisasi semacam itu yang terjadi. Nah, sementara polarisasi itu lebih kepada polarisasi perbutan kemungkinan kelembagaan kemahasiswaan di kampus itu. Bukan pada hal-hal yang suksansia. Nah, di titik itulah kemudian lahir Jawaat Salamudu, yang menepis polarisasi. Jadi, Islam itu Islam. Islam itu bisa Anda aktif di HMI, Islam itu bisa juga Anda aktif di HMI. Islam itu berbeda dengan HMI, boleh Islam, tapi Islam tidak harus dihubungi dengan HMI. Itu juga dengan HMI. Anda nasionalis, tetapi Anda itu Muslim. Lebih dari Anda sebagai mahasiswa nasionalis. Jadi, saya ingin katakan bahwa masing-masing punya warna. Bagaimana di kampus lain untuk ceritanya tidak sama. Ini tumbuh hampir secara bersamaan di kampus di seluruh Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, kegiatan kampus itu berpengaruh terhadap konsolasi kepemimpinan kemahasiswaan di kampus itu. Saya masih ingat juga bagaimana pada waktu itu, kali pertama saya dari Fakultas TNI BGN, kali pertama Islam itu, kelompok Islam atau mahasiswa Islam itu berhasil merebut kursi setup. Itu dihasilkan dari lahirnya jamaah-jamaah da'wah di masing-masing Fakultas dan masing-masing BGN. Jadi di Fakultas TNI BGN itu ada keluarga muslim, ada keluarga muslim, ada keluarga muslim, ada keluarga muslim. Saya dari biologi, ada bio-salma. Bio-biologi, salma itu selamat. Jadi selamat dalam berbiologi. Dan tunggu di sana, akhirnya kemudian menunjukkan sebuah kekuatan baru. Nah pada saat COVID di pemilihan sana, menang kita itu. Pertama kali dalam sejarah. Fakultas TNI itu dikenal dengan Fakultas Merah. Berang seharusnya menjadi hijau. Dan itu bukan hanya Fakultas TNI, tapi juga keempat lain. Nah, ini terjadi sekali lagi di perubahan. Pada titik itu, tahun 1986, kita mengaktif bekerja selalu ini, itu sedikit besar. Apa yang berbeda dengan, apa yang membedakan da'wah di kampus dengan organisasi ekstrakampus? Yang membedakan itu terutama adalah bagaimana proses kemungkinan itu bisa ditumpukan. Dan bagaimana aspek globalitas itu bisa dipahani. Itu yang tidak ada di lembaga da'wah kampus. Karena paling tinggi kita, itu ya kalau di Jambung Saludin, di ujian titik. Keuang lingkungannya hanya di ujian. Tidak ada proses-proses kemungkinan vertikal. Dan karenanya kemudian aspek globalitas tidak tersendir. Sementara kalau organisasi ekstrakampus, organisasi mahasiswa islam kampus, mahasiswa islam, dia punya. Sehingga ada proses akhirnya kemungkinan tidak nasional, karena memang dia punya capon dulu di Indonesia. Ini adalah organisasi level nasional. Nah, disitu kemudian kita menyadari perlunya ada komunikasi. Adanya interaksi. Ya, kita sudah cerita. Kalau tidak selalu belum banyak. Tahun 1986 itu tidak selenggarakan. Sarasetan membagi da'wah kampus yang pertama. Tapi jangan anda bayangkan sarasetan itu seperti ini. Mengapa? Tadi saya sudah katakan. Kumpul tidak proses. Tempatnya tidak kita perlu ketahukan. Tidak ada publikasi. Tidak ada pengelenggan apalagi sepanduk. Jadi undangannya itu diantar sampai kepada tangan yang dibuji. Begitu mereka datang, mereka tidak tahu tempatnya dimana. Kita antar sampai ke tempat. Jadi satu-satu. Itu seperti pertemuan rahasia. Saya tidak tahu kalau itu ketahuan. Ini mungkin langsungnya tidak selesai. Karena waktu kita bikin pesantren pilihan. Tahun-tahun itu 81, 80, sampai 86. Itu saat semalam kita bisa pindah sampai tiga kali. Bikin pesantren pilihan. Mungkin itu benar gitu ya. Tapi itu betul. Dan kalau ketangkap oleh keamanan. Kita akan betul-betul ditunjukkan ke pesantren. Namanya pesantren alkoreng, alkodin, alkonsek. Di garisnya itu. Tempatnya di pesantren Budi Mulia. Bagus anda anjang sangat kesanang sama Pak Gilas. Itulah tempat saya rasa. Terima kasih. 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 semacam itu berhasil, huruf bertemu. Menurut saya sekarang tidak lagi. Jadi Anda bertemu 200 orang di sini pernah budaya, ini betul yang sangat bersejarah. Karena event-event di tahun-tahun 80 itu hampir semuanya disengalakan di tempat ini. Termasuk ketika saya eksternya sendiri, saya disituasi sendiri. Menurut saya ini bukan situasi yang akan mati, kalau kemungkinan, karena situasi sudah berubah. Kemudian apa yang semestinya menjadi visi dan sekitar yang harus berjaga? Yang pertama adalah semangat kukuat islami. Saya tahu bahwa sekarang ini kita sudah mengalami suatu fase yang dimana faksionalisasi itu berbeda yang kuat. Faksionalisasi. Entah faksionalisasi atas nama politik, praktis. Ada gambar APE kan di sana. Mungkin Anda punya piliasi KTKS, mungkin Anda punya piliasi B3, 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 B3. B3, 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 B3. Kemudian mungkin juga faksionalisasi. Berlaku Ibu B3, B3, B3. Mungkin Anda kemakaian, mungkin Anda salabi, mungkin Anda ditabur. Mungkin Anda ditabur, mungkin Anda... Karena kelompok-kelompok ini dulu tidak ada. Dulu tidak ada. Yang saya seputar dikit, dulu tidak ada. Jadi menyatukan itu lebih mudah. walaupun ada satu lembaga yang cukup berpengaruh pada waktu itu Dewan Da'ala jadi itu seolah-olah waktu itu memang menurut kepada Pak Narsya dan Pak Narsya mempunyai grosor pada Mabahit saya datang bertemu dengan Pak Narsya, saya ceritakan mengenai Profesor Dekah ke depan sepeda apan sepeda ini dia sangat antusias, sudah sepuk waktu itu di rumahnya jalan Koko Ani Mata sampai dia maju ke depan ini menengahkan Pak Narsya sampai tangan dan dia setuju dan tidak menurut saya dia tulis tangan itu, menurut saya kalau itu mungkin penyesalan yang tidak pernah habis sampai sekarang tulisan tangan Pak Narsya itu tidak ketemu dari sekarang Pak Narsya, kalau di rumah ini tidak tahu nyelip bagaimana parahal itu kalau ketemu itu bisa menjadi dukungan sejarah yang sangat berkebut nah, jadi yang pertama pula kuat di tengah-tengah faksionalisasi yang demikian kuat ini jadi faksionalisasi ini sudah tidak bisa ditepis itu tidak bisa diawetkan itu faktanya memang ada seperti dari partai politik praktis ada berapa nah, tiga, bagaimana di tengah keragaman itu kita memiliki visi dan misi yang sama dan visi dan misi yang sama itulah sebenarnya hidup kita punya pikiran itu dihentakkan di dalam mampah yang itu yang kemudian diperas menjadi hiktok jadi hiktok itu menikuti Mampahin Mampahin itu menjadi inti dari atau menjadi sumber karena kalau di dalam undang-undang itu naskah katumiknya jadi gagasan keilmuannya itu jadi kesamaan visi dan misi jadi kuat dikenakan keragaman melahirkan kesamaan visi dan misi kesamaan visi dan misi apa itu yang saya kira harus tetap bisa jawab yaitu dakwah perubahan ke Indonesia ketepangannya lebih baik di bawah Islam, di bawah syarikat, dan sebagainya itu yang pertama kemudian yang kedua situasi politik ini sudah berubah tapi ada satu hal yang tidak boleh bilang yaitu bahwa kita punya akar kita punya akar apa itu akarnya? ini akar dakwah di kampus dengan proses pembinaan yang macam-macam termasuk kalau di sini beberapa lain masih ada di UGM ini ada mentoring mungkin di IPP namanya asistensi mungkin di tempat lain yang terbuka juga nah akar ini yang tidak dimiliki oleh mahasiswa organisasi mahasiswa extra kampus yang Islam sebaiknya jangan dihiram sekarang ini mereka mengadali problem besar yaitu pembinaan makar disaksikan dulu di masa saya saya mengatakan 81 Anda ingat yang baik 88 saya 81 sudah kemakseswa itu masih saya nyalami bahat-ra basic training itu bisa diikuti sampai ratusan 100, 200, 300 Tapi di hujung saya keluar, saya lulus tahun 1988, jangan ditawarkan saya 7 tahun kuliah Tapi untuk ukuran waktu itu masih cepat Ukuran waktu itu, jangan diperlaskan Bahagera itu hanya diikuti oleh binasan Ya, buangnya itu, hanya diikuti oleh binasan Jadi, kenapa waktu itu? Itu karena mereka tidak memiliki akar Akar apa? Akar pembinaan Dan yang kedua adalah akar sakofa Akar itu, sakofa Islamnya itu dia tidak tahu Nah, ini ada di dalam membawa bawa kantu Itu yang membuat membawa bawa kantu bertahan sampai sekarang Terus Itu dari kedua Kemudian yang ketiga yang harus tetap, itu adalah bahwa Lembaga bawah kampus itu adalah sebuah lembaga yang dia ikusi Sebenarnya sangat sementara Artinya begini Saya mengambil istilah yang diperlukan oleh Pak Punto Waktu itu, kita sempat dia lihat Sudah lupa untuk hijau Dulu sudah wangan meninggal Bahwa mahasiswa itu transient people Jadi, orang yang seperti air masuk ke dalam borong-borong Secepat kemudian keluar lagi Jadi, si Tuhan da'wah di kampus itu Ya, selama air itu masuk ke dalam borong-borong itu Berapa lama? Hanya berapa menit? Kalau da'wah di kampus, mahasiswa ini berapa lama di kampus? Mungkin efektif 3-4 tahun Bapak-bapak sekarang 4 tahun sudah nunggu 4 tahun dikurangi ibu, dikurangi kuliah, dikurangi praktik, dikurangi ujian, segala macam Intansi da'wah di kampus berapa menit? Efektif 1-2 tahun Nah, 1-2 tahun itulah Begur teman Waktu yang sangat berada Anda harus ingat bahwa Di saat yang sama Di dalam kampus itu juga Berlangsung da'wah selain Islam Da'wah Dan kalau tanpa si Tuhan Maka wajar kalau mahasiswa itu lahir keluar dari kampus itu Dia itu menjadi sarjana yang sekuler-kapitalistik Atau sekuler-sosialistik Bahwa dia lebih sedikit punya idealisme Kapitalistik, nasionalistik, individualistik, hedonistik tambah lebih Dan saya ingatakan apa? Waktu anda itu sangat cintik Sangat cintik Karena ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Buat apa? Untuk pembina mahasiswa Sebanyak mungkin Di samping itu juga anda sendiri harus terbina Nah ini yang saya ingatakan bahwa Sebagai sebuah transen people Da'wah di kampus itu tidak belum berhenti Hanya di kampus Dia harus memiliki link up Ke Nah, yang tadi faksionalisasi tadi Itu silahkan Anda harus memiliki link up kegerakan Islam Atau kepada politik Karena sebenarnya da'wah yang real atau yang nyata itu adalah selepas mahasiswa Nah, disitulah bahkan kemudian pertarungan dalam konteks perubahan Indonesia yang lebih baik kebawah Islam itu akan terjadi Nah, saya kira itu secara-terima kasih Nah, saya kira itu secara-terima apa yang bisa saya sampaikan Dan menahan masa depan Indonesia Mas Ismail tadi settingnya setting ke belakang Saya ingin setting ke depan saja supaya kita proposional gitu Eh, sesungguhnya sebuah pemikiran itu akan berhasil diwujudkan Manakala kuat rasa keyakinan kepadanya Ikhlas dalam berjuang di jalannya Semangat dalam merealisasikannya Dan kesiapan untuk beramal Serta berkorban dalam mewujudkannya Kempat rukun ini Yang ini iman, ikhlas, semangat, dan amal merupakan karakter yang melekat pada pemuda Karena sesungguhnya dasar keimanan itu adalah nurani yang menyala Dasar keikhlasan adalah hati yang tetaplah Dasar semangat adalah perasaan yang menggelora Dan dasar amal adalah kemauan yang kuat Hal itu semua tidak terdapat kecuali pada diri pemuda Ustaz temannya Hasan Al-Bana Allahuakbar Rahasia kekuatan pemuda Dalam alat-alat disebutkan surat Al-Kosos Kauiyun Amin Sosok kuat dan dipercaya Ini kisah Nabi Yusuf Sosok kekuatan pemuda itu Dia melekat Hafidun Alim Sosok yang mampu memelihara dan berpengetahuan was Kisah Nabi Yusuf Nabi Yusuf ini dalam karir politiknya menjadi Menteri Menko Perekonomian Dengan pendekatan dawaknya pendekatan musyarokah Jadi karena atasannya itu adalah orang Hafid Presidennya Kemudian yang ketiga adalah Keumbulan dalam kekuatan ilmu dan fisik Kisah Tolok melawan Raja Jaluh Seorang pahlawan itu Sebaiknya disamping mereka itu mempunyai Keunggulan ilmu juga Fisiknya harus kuat Kalau sakit-sakitan itu biasanya Mereka itu jarang menjadi orang sukses gitu Mereka itu sering 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 berwarna Jadi fisiknya baik Yang keempat Rahasia kekuatan pemuda itu adalah Rahufur Rahim Sosok manusia yang santun Dan pengasih Sanabi Muhammad S.A.W. dalam surat Ataubah ayat 128 Kemudian kunci kekuatan pemuda Pelajar dan mahasiswa Mereka harus mempunyai idealisme yang baik Mereka harus mempunyai kecerdasan Mereka harus mempunyai sikap kritis dan kepekaan sosial Mereka harus mempunyai keberanian Dan mereka itu harus mempunyai pengorbanan yang kuat Kemudian tiga fungsi mahasiswa Mahasiswa itu mempunyai fungsi intelektual akademisi Oleh karena itu Bagusnya itu Karena seorang da'i itu intinya adalah teladan Menjadi kutwah Bagusnya itu kita menjadi seorang aktivis Tapi juga IP-nya baik Yang IP-nya 3,5 Yang IP-nya 2,1 Jadi kita harus menjadi teladan Yang kedua adalah fungsi cadangan masa depan Iron stock Kemudian yang ketiga adalah fungsi agen perubah Agen of sync Jadi mahasiswa itu di Indonesia sekarang kira-kira 15% Ini harus memfungsikan tiga hal ini Mereka adalah unsur perubah Anda semua nanti ketika selesai jadi mahasiswa itu Akan menjadi pengenemen di masyarakat Entah nanti jadi menteri Entah jadi presiden Entah jadi TNI AKB Entah nanti jadi politisi Atau mungkin jadi bisnismen pengusaha dan sebagainya Biasanya dari anda-anda semua Orang-orang kreatif kita adalah orang-orang minoritas Maka berbahagialah anda semua menjadi orang minoritas Allahuakbar Kemudian Mengapa mahasiswa harus mengembangkan salah kebangkitan umat Tekad keberanian Kesabaran Produktivitas Ilmu Keyakinan terhadap prinsip Realisasi idealisme Kekuatan pembaruan Kesiapan berubah dan mengubah Memberi tanpa kepentingan Selalu aktif bergerak Berbekal ilmu dan pengetahuan Keterlibatan pria maupun wanita Demokratis dan anti-kedektoran Memahami urgensi musyawarah Menyukai kemerdekaan Dan selalu memperjuangkannya Bebas dari batas geografis Bersatu demi nilai dan tujuan bersama Ini Menggembangkan salah keumatan ini Kita harus mengembangkan misi-misi yang sifatnya di Indonesia Ini adalah nilai-nilai Islam Gerakan mahasiswa kelopor perubahan dunia Karakter gerakan mahasiswa adalah Yang pertama adalah gerakan moral Moral movement Senantiasa berbicara dan rihati nurani Yang menyuarakan kebenaran universal Menolak segala bentuk pelanggaran HAM Kesewenangan Kesewenangan Kezaliman dan kewasaan yang otoriter Yang kedua adalah gerakan politik nilai Lalu political failure movement Senantiasa prioritasi pada Terceptanya nilai kebenaran Keadilan Humanisme Profesionalitas Dan intelektualitas Dalam seluruh aspek kehidupan negara Nah Perpaduan antara gerakan moral dan gerakan politik nilai Menjadikan gerakan mahasiswa sebagai gerakan murni Atau jenuin Unik Luas Lintas sektoral Anti kekerasan dan kontrol sosial yang teramat Masjid dikooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan Tidak semua mahasiswa peduli dan terlibat dalam gerakan mahasiswa Bahkan banyak diantara mereka terjebak dalam pragmatis dan apatisme Tidak semua Jadi kalau di mahasiswa itu pragmatis itu misalnya Berbulan pada Tuli diktat Kemudian pulang membaca diktat Kemudian mereka itu menjual diktat akhirnya menjadi diktator Orang yang suksesnya adalah orang yang mereka itu belajar dalam unifitas kehidupan Dinamika yang paling dinamis adalah di kampus Oleh karena itu Kalau anda semua itu Tidak mensyukuri nikmat di kampus ini Bahasa jawanya iman iman Kenapa? Karena kampus ini adalah tempat gawah contoh terimuka Yang anda semua itu dalam waktu Cepat itu akan menebatkan asalasi yang sangat kuat Karena itu Menjadi aktivis itu harus disyukuri bersama Yang ketiga adalah Oleh karena itu butuh SDM yang mampu menyuarakan perubahan Sehingga mahasiswa tidak terjebak dalam hidup Hidonis Materialistis Yang membungkan idealisme dan sikap kritis Dibutuhkan lembaga dawah yang mampu mengusung semangat perubahan Jadi urgensi lembaga dawah kampus itu Pertama adalah menyampaikan pesan tertentu kepada masyarakat Yang kedua adalah Mendidik dan mengembangkan sumber daya umat Yang ketiga adalah Melayani dan melindungi kepentingan masyarakat Yang keempat adalah menggalang opini umum Selanjutnya adalah Meraih hubungan dan simpati publik Memobilisasi masalah untuk kepentingan tertentu Melibatkan masyarakat dalam alam kebaikan Menekan proses pengambilan kebijakan publik Menjalin kesamatan dalam lembaga sejenis Nah ini urgensi lembaga dawah kampus Oleh karena itu lembaga dawah ini Penting untuk sebagai sarana Bagaimana kita itu belajar Mengelola sebuah organisasi Dan organisasi yang Kalau sudah anda pasca kampus Organisasi yang real itu adalah organisasi negara Oleh karena itu Anda jangan menyebarat dimana negara itu musuh Negara itu adalah efektif digunakan untuk kepentingan dawah Urgensi lembaga siasi kampus Mendirik dan mengembangkan sumber daya umat Khususnya diranah siasi Mengembangkan kesadaran politik mahasiswa pada umumnya Seluruh situs akademika Menekan proses pengambilan kebijakan publik Para bedokat kampus sehingga berpihak pada nilai kebenaran dan kemanusiaan Selanjutnya adalah menggalang opini umum agar masyarakat kampus terangani oleh nilai-nilai Islam Pergerakan mahasiswa secara terpadu untuk mengembalikan bangunan yang hilang Manusia muda terdiri adalah unsur paling asasi dalam masyarakat Tulang punggung masyarakat tercemen masa depan suatu bangsa Kaum muda hari ini adalah pemimpin hari esok Umat memberikan semua yang ia miliki bagi pelajaran masyarakat Maka mereka pun harus memberikan kepada umat pemikiran dan kerja yang terbaik Mahasiswa harus menjadi bila terjadi Memiliki kegewasaan yang jauh meninggalkan umurnya Dan pandangan-pandangan yang jauh meninggalkan zamannya Dan senantiasa siap memenuhi panggilan untuk menorai sejarah kepala waran Sebagai pemimpin sejati Kalian adalah umat-umat yang terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia Ufri Jatlinas yang dilahirkan di tengah manusia Untuk apa? Dalam rangka untuk berbuat kebaikan Oleh karena itu mainstream kita di dalam membangun kerjasama itu adalah Wata'awanu alalbiri wa taqwa Sepanjang kali kita itu bertolong-tolong dalam kebaikan dan ketakwaan Tapi yang harus kita ingat Wala ta'awanu alalbiri Wala ta'awanu alalbiri Dan janganlah kalian tolong menolong dalam ismun Ismun itu dosa perbuatan dosa Tolong utuban dan kemahsyiatan Ini prinsip dasar di dalam kita itu Berkomunikasi dengan siapapun Kalau prinsipnya kita itu ta'awanu alalbiri wa taqwa Insyaallah kita akan sukses Dan anda semua dilihat dari wajah-wajahnya Adalah orang-orang sukses Allahumma 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 Da'awan itu apa sih? Apa pentingnya kita melakukan da'awan? Bagaimana bentuk kegiatan da'awan sebenarnya? Sahaja 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 selamat menikmati 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 Nah, jadi saya akan membatasi sesi ini pada tiga aspek. Bagaimana kita berdawal dengan pendidikan asal. Yang pertama, ada tiga strategis sebenarnya yang saya katakan di sini. Yang pertama adalah kita meninggalkan pemilik media. Strategis juga pemilik media. Strategis salah sana. Teman-teman kenal sosok pak yang utama, pendiri dan pemimpin karyat kompas belakangnya. Belakang itu sudah berbakat di tawari. Bahkan karyat semuanya juga di tawari oleh SDI yang menjadi menteri. Tapi belakang tidak mau. Artinya strategis. Drogp di media itu, bahkan sejauh-jauh pemilik itu, hampir di setiap kebijakan pertamanya saja saat dia menjawab, tidak terlalu. Dia rosok ke media dunia, media fisik. Dia kunjungan, redaksi, ikutan lang, misalkan itu. Pakai foto sendiri, dia jadi laki pertama. Hari ke-duanya sudah soal, kayak CTV. Kita diskusi banyak soal, menurutnya lihat. Besoknya belum kemana, rosok kemana, rosok kemana. Jadi, milik media itu juga sangat strategis. Kemudian yang kedua, strategi yang kita lakukan adalah, dengan menjadi pekerja media, bergabung ke media media yang mainstream. Kenapa saya tidak menjadi media media yang mainstream? karena ada media yang punya pengaruh luar, sama ada juga yang tidak. Kalau boleh tahu, ada yang menjadi jurusan komunikasi. Ada? Bisa datangin saya kan di sini. Saya baru, takut salah. Bertahun, tidak menjadi media mainstream. Ya mungkin kalau levelnya di Indonesia, mungkin media-nya di Nasional. Karena skala tangannya juga luar biasa besar. Kalau berujuk pada rating-rating stasiun kita terakhir, misalkan, minggu kemarin. FCTI, leading di posisi pertama. Dengan share penonton itu, share penonton itu, prosent asal dibatang penonton dia secara rata-rata. 18% dari seluruh Kobra. Selama seminggu. 18% mempunyai FCTB. Asusinya ini. Ini saya akan cerita. Siapa yang bisa bikin asus-asusinya? FCTB kebagian 15%. TV lokal di Jakarta namanya Jak TV. Hanya 0,003% ini. Tidak bisa bayangkan kebedaan. Kompasnya. Itu yang dua ya. Satu ini kita. Yang ketiga. Kita membangun media sendiri. Wah, ini seru kayaknya. Tapi juga bukan tampak komprobe gitu ya. Manti saya akan merasakan. Mau media sendiri mungkin di media kita. Sekarang kalau kita mau jujur, ada proksi dari Islam. Saya miris loh. Dua bulan lalu saya bawa informasi kalau Sabini tutup. Oh, nyawanya bukan tau. Karena dulu alamat saya juga. Sabini tutup. Tapi saya mau nganggir tadi. Tapi dengan, ya dengan kondisi yang masih rumah kokis ya. Kan ini kondis. Sabini dulu pernah mencatat kiras sampai 200 ribu. Itu rekor untuk ukuran ajalah. Epo aja nanti sampai segitu. Kalau orang mungkin sekarang yang masih bawaknya bagus. Dirasnya mungkin kompas ya. Sitar. Kisaranya 300-400 ribu. Tapi itu pun juga berlalu drastis. Makanya sekarang gak heran. Kompornya juga jalan-jalan. Makanan orang doang emas. Makanan orang doang mobil. Lalu sampai seperti itu. Karena sekarang juga udah berubah. Nanti kita diskusi banyak soal. Karena juga udah berubah. Sekarang udah banyak sih. Masih banyak orang. Jujur deh. Ini dari berapa orang sekarang nih. Yang banyak orang. Mungkin berapa orang. Kayaknya kayaknya 10. Kayaknya kayaknya 10 persen ya. Karena memang keren juga. Jujur deh saya sendiri belum baca orang kan. Baca sih tapi gak terlalu intens kayak dulu. Karena ada tools lain yang bisa dikan manfaatkan untuk kita mengakses informasi itu. Bahaya kawan adekah Indonesia. Mari bersatu membangun Lusantara. Satukan iman di dalam Islam. Menjunjung ibu bertiwi. Di antara banyaknya manusia. Ada juga yang tidak merasa. Tadankah kita Hasrat negeri ini Terlampau besar Hingga menyedot kebaikan disini Dan disana Untuk selanjutnya Meninggalkan Ruang 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 Hampah Bukan 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 Tentang itu Yang kita Raya Walau media selalu berdari tentang kebenaran Kita masih bisa optimis Akan Kejayaan Oh negeriku Banyak cerita tentang dirimu Ada di antara bangsamu Yang berusaha melupakan negaramu Melupakan dirimu Aku tidak peduli tentang hal itu Hanya saja Luapan-luapan emosi itu Hanya jadi dari egoisme Yang baru Teman Mereka kata Kita akan berteman dengan semuanya Maka Cukuplah negeri ini Lupakan negeri ini Karena kita satu dunia Apa aku ini buta Atau aku yang salah Bukan itu yang aku lihat Yang aku lihat Kita hanya membuat dunia baru Khusus untuk kita sendiri Inilah dunia Dunia tanpa Apa ini Apa ini Apa ini Apa ini yang kita mau Kita bilang Kita rahmat seluruh alam Kita bilang Kita Makna ini untuk siapa Kita Mereka Atau bersama Dunia Aku ingin berkata padamu Langit Turunlah Mendekatlah padamu Kalian Akan Akan Diceritakan Sebuah hukum Padamu Tidak ada Diskusi Atau Apapun Hanya ada Agar Kalian Bisa Mengenal Satu Sama lain Agar Kalian Tahu Kalian Adalah Satu Wassalamualaikum Assalamualaikum Bagi-bagimu Oh Tuhan Oh Tuhan Atas dosa Dan dosa Sebakan Aku bertanggung Wajibku Penjaramu Menuh wajibanku Semua Untuk Saya Kebalik padamu Semua Kebalik padamu Oh Semua 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 Terima kasih 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 banyak mengikuti terus perhentangan negara dan bangsa kita yang ini itu berpikir mengapa bangsa kita ini kok tetap melarat tetap banyak penganggulan tetap melimpah kebodohannya tidak termasuk bangsa-bangsa yang terhemat di jajaran bangsa-bangsa muda yang sekarang ini padahal Sumpah Pemuda sudah 83 tahun proklamasi gedulakan sudah 66 tahun why is it that we are still backward we are still poor we are still underdeveloped we are still unemployed we are lacking far behind negara-negara maju yang lain bahkan di Asia sendiri mengapa nah saudara ases yang terdikat tadi adalah orang siapa yang riga dengan kemenangan atau kebesaran pada dia ada kekuatan yang memaksa maka sungguh dia itu bukan terdolong kaum nabi saya melihat bangsa kita ini sejak medika sampai sekarang itu menjadi syah dan memburukah menjadi menjadi apa bangsa yang terhukum bangsa yang terpaksum bangsa yang telah dicenderang sehingga kita ini tidak pernah bisa terbang tinggi jadi begini dengarkan jadi mengapa kita ini jadi bangsa yang tidak terhormat kalau agak-agak pergi ke China ke Korea ke Jepang ke Malaysia saja itu mereka sudah tidak menimbulkan negara melarat negara berkembang mereka sudah menjadi almost developed country tapi kita ini betul-betul sesungguhnya kita itu ya mu'afak ya masakin ya juhalak ya PTKK kita ini tapi kita ini kita ini kok terima nanti tolong adik-adik buka surat anah al-a7 4 kalau berfirman kata Allah apa-apa sama dan memeludang budak yang tercenderam dipasung budak yang dimiliki yang tidak bisa menghidangkan prestasi apapun dengan orang yang bebas yang dapat rezeki dari Allah secara melimpah yang dengan terang-terangan maupun diam-diam membelanjakan harta rezekinya itu di dalam Allah tentu itu tidak sama segala puji bagi Allah dan sebagian besar manusia itu tidak kemudian kemudian yang kedua Allah juga membuat dua keumpamaan yang pertama itu adalah orang yang pisu yang tidak mampu bicara apa-apa dan jadi tidak ada manfaatnya sama sekali bahkan jadi beban bangsanya beban negaranya beban masyarakatnya dan bandingkan dia bandingkan orang yang bebas yang pisu yang tidak bisa apa-apa itu dengan orang yang enteng gerak berada yang yakmurubil adal orang yang al-amr bil adal amar adal selain amar maaf ada amar adal kemudian dia itu berada di jalan yang lurus sekarang keren maaf adik-adik anak-anak yang satu baik mungkin Indonesia seperti kata orang ini syakban memilukan bangsa yang dipasun bangsa yang dihina itu tenang-tenang saja selesai ya dalam rinus psikologi tadi Pak sentar tadi itu itu rinus psikologi saya rinus psikologi tapi kata dalam rinus psikologi itu ada tipe orang yang sadis masofis ada orang kalau dianyaya dibina di mistah itu merasa senang bangsa kita ini dijajah ekonominya dijajah perkebunannya dijajah perbankannya dijajah pertaniannya dijajah peruangannya dijajah segala kalanya itu kita tidak merasa terhina baik sekalian jadi tolong ini resep saya ini bukan dari pikiran saya tapi saya selidiki bukan saya pelajari Al-Quran saya baca hadis Nabi jadi akar kemasan bangsa kita bangsa musim di musim di muka ini adalah bahwa kita ini masih at home terasa dengan hidup terhina seperti yang diperingatkan oleh Nabi dan free port itu tambang emas paling besar sedunia saya pernah ke sana saya kaget sekali bagaimana kita dijajah oleh Amerika itu saya ditendang oleh Pak Arto dari Tuan Pakar Ijmi karena saya kritik Pak Arto itu tidak melaksanakan gangguan dasar serang murid dan konsekuen karena membiarkan penjajahan ekonomi di Papua itu Tuan Pak Arto ini adalah salah satu kasus gunung es dan semua pertambahan kita itu adalah perubahan penjajahan ekonomi asing pada bangsa kita tapi kita itu dengan guna seceramah di berbagai forum itu tidak nyanda jadi diseramai itu cuma oh itu bangsa buddha cuma itu makanya dulu mengatakan kita ini bukan bangsa tempe kita bukan bangsa kintel waktu bukan juga sedih dimengertikan supaya berjalan mungkin itu tidak saya semua rasul anbiya Allah juga sama Nabi Musa itu di huru Allah untuk membahaskan Bani Israel dari cintaraman Al-Quran tapi Nabi Musa malah dikatakan masyarakat kamu diplek kamu bodoh kamu tawasan pendek kita sudah enak di Mesir ngapain mau di Bapak kasi tidak Nabi Musa mengatakan eh bangsa aku bangsa Bani Israel kamu itu menjadi buddha kalau tidak buddha itu tidak ada artinya tidak ada mananya tidak apa-apa pokoknya tidak dihujuk saudara bangsa itu mirip-mirip sebegitu maaf pilihan mereka cuma ketawa ke diri ya jadi kita diangkut emas kita uran kita segala dan kita itu ahbah mal abadi itu memang yang biasa tidak ada rasa rasa apa rasa terhina itu nah mungkin makhluk misalnya makhluk yang agak langka karena saya merasa ini sesuatu yang tidak jumlah dengan ikram sekarang ini oleh ekonomi pasar kemudian selamat oleh S&P dan yang dulu sama sekarang ini dimasukkan ke latin seperti es kemudian yang dilaksanakan itu sakar buku namanya sekarang ekonomi pasar ini sudah di lokal lokal sama jangan lakukan jadi di lemari es nah sekarang saudara-saudara ini ada risiko takdir ada BKS ada PAN ada apapun solong dari anak bangsa ini harus ada yang ini masih jalan kalau semua sudah lupa untuk saya mengingatkan nah menurut saya sekarang ini ya itu cuma orang mengatakan gojub juga ini pasal tiga itu ini kan biasanya undang-undang karena undang-undang melangkut undang-undang istri undang-undang melabur semua itu gak ada kaitan ini semua dibikin untuk meladili kepentingan asing atas kemudian bangsa sendiri jadi saudara-saudara terpulang kepada kita sendiri apalagi ada yang masih mudah-mudah kalau saya kan sudah asal tetapi saya punya cerita imajiner disuruh tahun 2040 itu alam bangsa bagian Indonesia tapi sampai kamar-kamar kita itu jadi panas hasilnya gak mempan terus saya keluar dari kamar tidur saya di alam bangsa itu saya panggil pak mereka ini bagian Indonesia kok panas masanya gak apa ya bukan saya amin ini karena anak sejumur sekarang sedang dimul di Jogja di Medan di Lampung di Surabaya di Makassar yaitu mengumpat kakek neneknya itu yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang sudah ludes kayaan alamnya hingga padang hilang dan padang pasir mereka sekarang jadi bangsa melarat karena zaman anda itu yang telah menjual habis merah kekayaan alam kepada orang asli berbualnya pang mereka jangan masing-masing anda punya catanya rapi saya termasuk menjual negara enggak jadi kalau kamu teratur enggak pang mereka enggak ikut enggak masa salah oleh pang malaika disuruh pindah tempat yang lebih dingin yang lain yang sepanjual negara saya enggak tahu adib tapi ini bergurau tapi sebenarnya masa depan itu ada di sungguh dalam kita mengapa mesir bergola mengapa tunis bergola mengapa yaman jurdang siria itu saya sudah saya ke sana kemarin saya jurnal lalu ke mesir besok ke mesir lagi memberikan ceramah reformasi di sana itu karena apa karena memang anak mudanya itu penganggannya sampai 35% mengapa karena negaranya miskin mengapa miskin karena dicolongi oleh oleh Amerika Inggris Perancis itu mencolong sebenarnya Amerika itu dan bangsa bangsa sendiri itu hanya dikasih kerusakan lingkungan dan sedikit baca sedikit reality sedikit sharing yang sangat minimal jadi hati-hati anak-anak saya cintai pulas dari ceramah enteng saya ini adalah everything will depend on your hands if you think that there is a serious problem with our country please organize yourself mobilize yourself sehingga anda jadi bagian resmi muda bangsa yang bisa membuat negeri bangsa tetapi kalau anda apa apa ya jadi abdan membutuhkan tadi ya tentu negeri ini tidak bisa terbang seperti negeri Asia dan lain saya menurut lalu ketemu Pak Pak Najib dan Menteri Malaysia saya bilang Pak Najib anda jangan sampai bentrak dengan Al-Ibrahim dua-duanya pokok muslim karena Al-Ibrahim dengan ini bentrak nanti ini yang akan tunjuk saya bilang Pak Najib di dunia Islam ini tiga contoh yang Turgi Iran dan Malaysia yang lain itu Indonesia belum contoh Indonesia malah contoh yang kelompok disini jadi kita punya kepentingan eh Malaysia main neighboring country jadilah bangsa muslim yang berhasil supaya kita nanti ada confidence bahwa kalau Malaysia saja bisa kita juga bisa dan bersama kita bisa bukan artinya betul-betul kita punya istifah punya kemampuan teman-teman ini terapi kembalilah kepada Quran kembalilah kepada sunnah Nabi ambil mudera-mudera indah itu ini tidak usah mengubahkan hasil selain negara itu sudah menjadi konsensus tapi kemudian marilah nilai-nilai Islam itu kita terakai konsisten insyaallah yang di atas akan menjubahkan sekitar kita sudah menjubahkan sekitar sendiri dan adanya kita selamat Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Bar Tv selamat menikmati 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 yang ketiga maka seorang wanita selamat menikmati 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 seorang wanita siapa yang pernah meninggalkan autonomous silahkan duduk ada yang duduk selamat menikmati siapa yang pernah meninggalkan duduk siapa yang pernah meninggalkan Menghatapkan Quran Dalam sepekat Duduk, duduk makin banyak Satu demi satu Beliau singkulkan kata-kata Semakin banyak duduk Karena ketika itu beliau mengatakan Aku terima diriku menjadi Sebaik-baik prajurit saja Asalkan ada panglima terbaik Maka aku seleksi kalian Dengan kata-kata tadi Tapi ternyata setelah selesai Semuanya tidak ada yang Kemudian berdiri lagi Tersisa, kecuali beliau sendiri Maka kemudian beliau mengatakan Maka wahai seluruh pasukan yang terbaik Kita akan mengenapkan apa yang dilubahkan Rasulullah dan penakuskan Santinabel ini, maka bersama aku Teriakan takbir kalian Dan ketika itu Jatuhkan pasukan Ini terbiak Sejak kecil memang dalam pembinaan-pembinaan Tapi yang kedua ada yang namanya Taudhir Agak unik kalau memeriksa Kalau memeriksa Geografi orang ini Pada mudanya dia pemuda Pemuda Klamboya Pengagum bunga Pencinta puisi dan pupu-pupu Seorang yang lembut hati Dan tidak tega melihat darah mengalir Seorang yang mengungkapkan hatinya Melalui puisi-puisi Seorang yang muda Sangat melankoliknya Kalau dia hidup zaman sekarang Lihat benci pertumpuan darah Mungkin masih wajar Tapi dia hidup di abad ke-11 Ketika pertumpuan darah itu di mana-mana Setiap 3 km sekali ada Pemuda anak ini Namanya Yusuf bin Ayu Yusuf ketika itu punya paman Yang kemudian ditugaskan oleh Sultan Nuruddin Mahmud Untuk mempertahankan Mesir Dari serguan Amalik Raja Jerusalem Raja Jerusalem Maka Yusuf ini pun Kemudian Oleh pamannya dipaksa Untuk ikut ke Mesir Dia menggambarkan Di dalam salah satu memoirnya Dia menulis Ketika aku disuruh pergi ke Mesir Aku merasa seperti Dirin ke padang Pembantaian Aku merasa seperti Hewan perna Dirin ke tempat penyebelian Tapi sang paman ngotok Dia dibawa ke Mesir Dan dia kemudian disyaid Lagi demi Allah Andai pun seluruh Mesir Diberikan kepada aku Untuk bayar aku pergi ini Aku tidak akan ikut Maka dia dimasukkan ke rakyat Kerangkengnya dinaikkan ke kereta Lalu diberangkatkan ke Mesir Ketika diberangkatkan ke Mesir Lalu kerangkengnya ini Dikasih Kemudian Dia dikasih pedang Di dalam kerangkengnya Lalu kerangkengnya ini Diperintahkan oleh pamannya Untuk dileparkan Ketengah-tengah musuh Dan pemuda ini Tidak punya pilihan lain Selain menggunakan pedangnya Untuk melawan musuh Di dalam kerangkeng Maka pemuda ini Kemudian merasakan Satu sensasi baru Ternyata perang itu Juga ada indahnya Ternyata perang itu ada Ada indahnya Ternyata perang itu ada Suasanya dekat dengan maut Yang membuat begitu dekat dengan Allah Indah Perang itu Maka dia kemudian keluar dari kerangkeng Dan mengatakan Paman sekarang jangan di kerangkeng lagi Saya siap berperangkeng Maka dia kemudian Menggagalkan sebuah amari ke Jerusalem Dengan Mungkin bisa dipercaya juga Yang ditayangkan dari Malaysia itu Sang Yusuf ini Kemudian Membuat rakit-rakit Dari kayu-kayu Yang kemudian dipakai Untuk ditabrakkan ke kapal-kapal amari Dengan cara dibakar Dan itulah kegagalan amari Dan kemudian orang ini Memimpin orang berdarah-darah Di Timur Tengah Untuk memusir pasukan salib Sampai pada tahun 1187 Dia kemudian Memenangkan Sebuah Hal yang begitu agung Bersihara Islam Bebasnya kembali Jerusalem Namanya adalah Yusuf Dan nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayuddin Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah 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 menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Ini adalah Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Dan menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!